Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai Pageleran Wayang Yang kemarin digelar di pondok pesantrenya Gus Miftah Ini menuai kritik yang luar biasa dari para netizen Dan juga dari politisi terkait kegiatan wayang tersebut Bukan kegiatannya yang menjadi masalah Tetapi konten dari pedalang yang menyampaikan Pageleran Wayang tersebut teman-teman Jadi dalang tersebut itu menampilkan sosok Seorang karakter wayang yang mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah Kemudian diperagakan Dimagi, dicaci, ditendang Dihajar abis-abisan di dalam pageleran tersebut Jadi banyak orang yang menilai pageleran tersebut Sangat tidak etis Karena apa? Dia memperagakan orang yang mirip Ustadz Khalid Basalamah Diperlakukan seperti itu Jadi kalau kita melihat Apa sih salahnya Ustadz Khalid Basalamah Sampai diperlakukan seperti itu Dendamnya luar biasa Jadi ujaran-ujaran yang sifatnya ini Menghina kepada sosok wayang tersebut Jadi apakah ini satu pelajaran Satu edukasi ke masyarakat Bagaimana menyelesaikan masalah Apakah dengan cara-cara seperti itu? Cara-cara yang saya pikir tidak bijak Apalagi Seseorang yang dipersonifikasikan Itu adalah seorang Ustadz Padahal seorang Ustadz Itu adalah seorang Mubalik Beliau menyampaikan ajaran Islam Dan kalaupun apa yang disampaikan Itu ada keseliau-keseliau lidah Dan saya pikir ini bisa dikomunikasikan Dengan cara mengklarifikasi Tetapi intinya yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini Tidak bermaksud Menghujat, menghina Suatu seni Apalagi seni perwayangan Nah kali ini teman-teman Ada pendapat dari Politikus Partai Gerindra Fadlison Menyikapi terkait Paklahan wayang yang digelar di Kediaman Gus Miftah Kita akan baca berita teman-teman Dari Detik News Fadlison kritik gelaran wayang Di Ponpes Gus Miftah Apa kita harus tertawa? Ini yang disampaikan Fadlison teman-teman Anggota DPR RI Fadlison mengkritik video gelaran wayang Yang menunjukkan Salah satu tokohnya Menggunakan peci dan berjenggot Yang dihubungkan dengan Ustadz Khalid Basalamah Remuk dalam adegan Perang melawan tokoh wayang lain Fadlison menyebut Harusnya kebudayaan Tidak digunakan Untuk memupuk dendam Dan mempencah belah Saya sepakat teman-teman Bahwa Seni budaya Itu digunakan Sebagai hiburan Seni budaya Bisa dijadikan media Untuk berdakwah Seni budaya Bisa dipakai Untuk menyampaikan pesan moral Artinya Seni budaya itu digunakan Untuk hal-hal yang positif Bukan hal-hal yang digunakan Untuk menyampaikan dendam pribadi Menyampaikan Dendam yang sifatnya Memecah belah Ini malah Bertentangan dengan Persatuan dan kesatuan NKRI Kalau itu digunakan Untuk memecah belah Menyampaikan ujaran kebencian Ini sesuatu yang tidak layak Menjadi Tontonan dan tuntunan Apa kita harus tertawa puas Melihat adegan ini Kata Fadlison lewat akun twitternya At Fadlison Senen 21 Februari 2022 Wakil ketua umum Gerindra ini Menyayangkan Pak gelaran wayang Yang disebut Terjadi di Ponpes Gus Miftah tersebut Menurutnya Seharusnya gelaran kebudayaan Menunjukkan Budaya yang merangkul Dan menyatukan Menyatukan Harusnya Tunjukkan Bahwa budaya itu Merangkul Menyatukan Menyelaraskan Bukan memupuk dendam Dan memecah belah Katanya Untuk diketahui Video viral di media sosial Menunjukkan Pak gelaran wayang Dengan salah satu tokohnya Menggunakan peci Dan berjenggot Remuk dalam adegan perang Melawan tokoh wayang lainnya Video itu viral Karena warganet Menghubungkan Tokoh wayang Berpeci itu Dengan Ustadz Khalid Basalamah Dalam potongan Video yang viral Tampak sebuah wayang Berpeci yang Diajar oleh Wayang baladewa Yang sedang marah Dalam marahnya Tokoh baladewa Terus mengucap Cakapan Memare Wayang berpeci tersebut Salah satunya adalah Kegemarannya Pada orang yang Asal omong Soal keberadaan wayang Tak berhenti disitu Wayang berpeci tersebut Tak hanya dihajar oleh Baladewa Di akhir potongan video Yang viral Dalam juga berdiri Lalu membanting Banting wayang tersebut Sambil mengucapkan Kata kasar Selanjutnya Wayang dibanting Banting Lalu diserahkan Kepada orang lain Dengan ucapan Diremuk Diremuk Sambil menyebut Nama-nama Orang yang diminta Merusak wayang tersebut Jadi Ekspresinya Seperti itu Teman-teman Begitu bencinya Sang dalang Kepada sosok Wayang tersebut Ini kan Sesuatu yang luar biasa Sampai berdiri Teman-teman Jadi hal yang Saya pikir Tidak pantas Dilakukan Seorang dalang Terlalu over Apa yang dilakukan Tersebut Teman-teman Diketahui Pertunjukan Wayang tersebut Digelar di Ponpes Ora Aji Milik Gus Miftah Di Sleman Yogyakarta Pemintasan tersebut Diadiri oleh Sejumlah dalang Dari Solo Dan Yogyakarta Dan diinisiasi Dalang kenamaan Ki Warseno Sleng Asal Sukoharjo Jawa Tengah Diminta Konfirmasi Detik jateng Warseno Sleng memenarkan Dirinya yang tampil Dalam video tersebut Menurut Warseno Pak dan Wayang Bertajuk Begawan Lomana Mertobat Itu digelar pada Jumat 18 Februari 2022 Malam yang lalu Ia benar Di tempat Gus Miftah itu Kata Warseno Saat dijumpai Deltik jateng Di Kediaman Sukoharjo Senin 21 Februari Video itu viral Karena Warganet Menghubungkan Pentas tersebut Dengan Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah Tentang Wayang Yang harus dimusnahkan Meski demikian Warseno maku Tidak menyebut Sosok tertentu Dalam Pertunjukannya Saya enggak menyebut Nama siapapun Improvisan saja Tidak ada maksud lain Hanya Pak Gleran saja Ujar dia Terkait Kemiripan Gambar Wayang Dengan sosok Khalid Basalamah Warseno menilai Setiap penonton berhak Menginterpretasikan Pertunjukannya Itu kan Gambar miring Kalau Diinterpretasikan Mirip siapa Ya Masing-masing Laki pula Itu hanya Gambar Bisa mirip Siapa saja Menurut Warseno Penggunaan Wayang Diluar Tokoh Mabarata Dan Ramayana Sudah biasa Dilakukan Di masa kini Termasuk Kedua Wayang Yang berperan Dalam video viral Memang Sekarang Banyak dalang Yang memunculkan Tokoh baru Jadi tidak selalu Krishna Wargudara Ucarnya Sementara mengenai Aksi Meremukkan Wayang itu Warseno pun Menganggap Hal itu wajar Seperti Petunjukan Wayang Biasanya Wayang kan Seperti itu Kalau Perang Bungkasnya Itu teman-teman Apa yang disampaikan Mereki Warseno Beliau mengakui Bahwa Di adalannya Dia menggelar Di Pondok pesantrennya Oraji Milik Gus Miftah Katanya Hal yang biasa Membuat Wayang Di luar Wayangan Biasa Teman-teman Jadi ada Sosok yang Seperti Orang Bercinggot Seperti yang ada Di pakaian tersebut Katanya Hal yang biasa Dan beliau Tidak menyebutkan Nama Tetapi Netizen Warganet Ini menghubungkan Kalimat-kalimat Yang disampaikan Gidalang tersebut Dengan Ustadz Khalid Basalamah Jadi Kalau kita Merunut Apa yang disampaikan Memang Kalimat Kata-katanya Sangat terhubung Dengan Ustadz Khalid Basalamah Jadi Itu teman-teman Kritikan yang disampaikan Oleh Fadlison Prihatin Kenapa Ada pagelaran Seperti itu Pagelaran Yang seharusnya Itu Mendidik Memberikan Edukasi Masyarakat Yang terjadi Banyak Cacian Magian Yang ditujukan Kepada Sosok Wayang Yang dimaksud Wayang Yang mirip Dengan Ustadz Khalid Basalamah Nah teman-teman Kalau kita Melihat Dalam Setiap pagelaran Memang Ada hal Yang menarik Untuk kita Bisa ambil Pelajaran Di sana Jadi Hal yang Bisa kita Ambil Di Pagelaran Wayang Di Ponpes Ora Aji Itu Adalah Sosok Dalang Yang Begitu Depresif Memaki Kemudian Menghujat Sosok Wayang Yang Berjenggot Tersebut Begitu Bencinya Itu yang Kita bisa Ambil Pelajaran Jadi Yang seharusnya Pertunjukan Wayang Budaya Apapun Itu Harusnya Menyatukan Jangan Memelihara Dendam Jangan Memecah Belah Bagaimana Menyatukan Kekuatan Anak Bangsa Itu yang Seharusnya Dibangun Bukan Ambisi Kemudian Mengepresikan Dendam Dengan Kalimat Kata-kata Di dalam Perwayangan Tersebut Jadi Ini yang Sedikit Menjadi Banyak orang Melihat Kecewa Kecewa Dengan Baglan Seperti Itu Yang Seharusnya Menjadi Tuntunan Menjadi Tontonan Yang Mau Ibur Yang Terjadi Orang Sinis Dengan Baglaran Wayang Seperti Yang Dikelar Di Pondok Pes Oraji Tersebut Jadi Amat Disayangkan Teman-teman Yang Seharusnya Menyatukan Ini Malah Kalimat-kalimat Tidak Menidik Itu Yang Saya Ambil Pelajaran Dari Baglan Wayang Yang Dikelar Di Pondok Pesantrenya Gus Miftah Sangat Disayangkan Apalagi Ada Pernyataan Dari Fadlizon Haruskah Tertawa Melihat Adegan Seperti Itu Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh